Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bang Reger Channel Berbagi ilmu Sahabatnya petani Dimana kita Berbagi pengalaman Bagaimana caranya Meningkatkan Tanjan buat sejarah kelapa sawit Dan berat dan kelapa sawit Yang sebelumnya Kita Sudah pernah Menyampaikan tentang kolinasi Kolinasi bagaimana caranya Kolinasi buatan Atau cara manual Ya itu dengan cara Ditiyuk langsung ke masing-masing Bunga betina Untuk menghasilkan pandan Kali ini kita Dengan penangkaran yang mana Mungkin ini lebih efisien Dari segi biaya dan cara Kita tidak perlu lagi Datang ke masing-masing tiap pokok Bunga betina yang ingin kita serbuki Tapi sebelum itu Mohon sahabat petani Tekan Like Subscribe Dan loncengnya Untuk mendukung video kita selanjutnya Jadi baiklah hari ini kita Coba Membantu sahabat petani Bagaimana sih Cara Meningkatkan produksi tinggi Atau tandan yang maksimal Dengan berat yang maksimal Ya kali ini kita coba dengan penangkaran Ini namanya penangkaran sentral Bisentral di satu tempat Untuk menghasilkan LED bius LED bius itu adalah Serangga penyerbu Untuk tanaman kelapa salu Jadi serangga penyerbu itu Biasanya Dia akan meletakkan telurnya di Bunga jantan Seperti ini Di sekelat bunga jantan Biasanya dalam satu janjang ini Akan menghasilkan 20.000 sampai 25.000 Ya lebih kurang Serangga penyerbu Jadi Ini kita masukkan Ini kita panen Sesudah lewat masa Antesisnya Lebih kurang 5 hari Kita panen Kemudian Kita masukkan ke dalam Penangkaran ini Seperti ini Jadi kurang 12 hari 12 hari Setelah kita masukkan Biasanya itu 2 hari Berikutnya Kita akan menghasilkan Serangga penyerbu Serangga penyerbunya Nah ini contohnya Kita akan panen ya Kita akan panen Kita ambil contoh Biasanya dia akan Mengikut cahaya Dimana ada cahaya Disitu Dia akan berkumpul Nah ini Karena dia sore Dan kuaca juga mendung Jadi Kurang maksimal Dan Tadi sudah juga dipanen Sudah dipanen Coba kita lihat Yang lain Yang lain Bisa dibantu Ke Nah Sudah Ini Sudah Jadi ini Pakai mangkuk Seperti ini saja Jadi ini Kita geserkan Seperti ini Bisa dia dihubung-hubung Inilah Serangga penyerbu Yang membantu Selama ini Penyerbukan Tanaman Sahabat petani Kita Menyangka bahwasannya Ah Ini adalah Serangga biasa Tapi inilah Yang mendukung kita Bagaimana Meningkatkan Meningkatkan Jumlah Tandan Dan Jumlah Janjang Kelapa Sawit Kita Ini kita Kumpulkan Di satu tempat Biasa saya akan Kumpulkan Satu tempat Supaya besok Merilis Kelapangan Ini Sudah Tumpukannya Ini yang siap Dirilis Besok Kelapangan Supaya Jangan Terlalu lama Untuk mengumpulkannya Kembali Jadi Dirilis Kelapangan Itu sebelumnya Ini akan Dicampur Dengan Polen 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 itu kan Sebelumnya Sudah pernah Kita Sampaikan Bagaimana Caranya Mengambil Polen Dalam video Sebelumnya Yaitu Polen itu Dihasilkan Dari bunga jantan Juga Yang masih Masa Antesis Yang masih Masa Antesis Jadi Ini Kita campurkan Kira-kira 20.000 Pumbang penyerbuk Sampai 25.000 Itu Sekitar 3 gram Polen 1 gram Serangga penyerbuk Ini Jumlahnya Lebih kurang 800 800 ekor LED Per 1 gram Kita sudah pernah Timbang Sempelnya Kemudian Di lapangan Itu Kita Buat Titik-titiknya 1 hektar Cukup 4 titik Yang mana Sebelumnya Kalau polenasi Itu kan Kita datangi Tiap Pohon Kali ini Tidak 1 hektar Cukup 4 titik Kita tempel Seperti ini Mangkuknya Juga Bisa Kita tempel Di Pohon Sawit Pakai Stipos Saja Kemudian Kita Letakkan 1 gram Polen Kita letakkan 1 gram Maaf Kita letakkan 1 gram LED Yang sudah Disampur Polen Itu Lebih kurang Jumlahnya 800 Kalau 4 titik Berarti 800 Kali 4 Per hektarnya Jadi Itu Kita Rilis Pada Pagi hari Nanti Dalam Waktu 5 Sampai 10 Menit Terbang Terbangnya Itu Akan Langsung Secara Langsung Otomatis Akan Menuju Bunga Bunga Betina Yang Lagi Reseptif Di Lapangan Dia akan Mencium Bunga Betina Itu Jadi Keunggulan Penyerbukan Dengan Cara Ini Dibanding Dengan Polenasi Yang Sebelumnya Itu Biasanya Janjangnya Lebih Padat Karena Dengan Penyerbukan Pakai Serangga Ini Janjang Itu Diserbuki Sampai Kelapisan Kedua Dan Ketiga Dia Langsung Alami Seperti Alami Begitu Ya Penyerbukan Alami Tidak Manual Manusia Dia Hanya Kita Fasilitasi Di Lapangan Dan Dia Langsung Melakukan Penyerbukan Begitu Terjadi Penyerbukan Persilangan Antara Bunga Jantan Dan Bunga Betina Nanti Tandan Yang Dihasilkan Atau Berat Janjang Yang Dihasilkan Pada Selanjutnya Sahabat Petani Akan Meningkat Maksimal Jadi Itu yang Kita Harapkan Supaya Tandan Kita Banyak Hasil Penyerbukan Maksimal Berat Janjangnya Juga Maksimal Jadi Membantu Pendapatan Sahabat Sahabat Petani Mungkin Itu yang Bisa Saya Sampaikan Dengan Berbagi Ilmu Yang Saya Dapat Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Selamat Surat Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih.